selamat menikmati berdoa, silakan oke, jadi pada kesempatan ini saya membuat video untuk mata kuliah pengukuran teknik dan instrumentasi program studi teknik mesin Universitas Borneo Tarakan untuk mata kuliah ini ada kelas A1 dan kelas A2 nah, untuk kelas A2 sebenarnya kita sudah hingga 3 kali pertemuan masuk, tatap muka di kelas berbeda dengan kelas A2 kelas A1 2 kali kita berhalangan hadir jadi kita baru sempat bertemu 1 kali, pertemuan pertama kontrak perkuliahan untuk pertemuan kedua terbentur kegiatan terbentur kegiatan pelantikan pengurus BEM dan himpunan mahasiswa di lingkungan fakultas teknik dan untuk pertemuan yang ketiga karena ada instruksi dari pihak kampus maka kita diwajibkan untuk melakukan perkuliahan dari rumah nah, berkenan dengan itu saya membuat video untuk pertemuan masuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga namun tidak menutup kemungkinan untuk kelas A2 yang sudah mendapatkan materi ini bisa mereview lagi menonton video ini untuk memperdalam apa yang sudah saya sampaikan dan saya tekankan video yang saya buat ini saya samakan porsinya dengan apa yang saya sampaikan di kelas namun dengan lebih penyampaian yang lebih singkat untuk durasi video kita masuk pertemuan yang kedua tentang konsep dasar pengukuran oke tujuan dari pertemuan ini kalian bisa membacanya di video ya yang pertama menyebutkan pengertian pengukuran jadi pengukuran itu apa seharusnya kalian tahu sebagai mensul teknik yang kedua menyebutkan besaran dan satuan dalam teknik mesin ini sebenarnya terkait dengan materi ketika kalian di fisika 1 mata kuliah fisika 1 kemudian yang ketiga menyebutkan pengertian alat ukur apa itu alat ukur bagaimana sifat-sifatnya dan yang terakhir adalah menyebutkan faktor pemilihan instrumen pengukuran jadi ini adalah target pertemuan untuk yang pertemuan kedua kita langsung saja pengukuran pengukuran dalam arti yang luas adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar ketika kalian membuka pengertian dari google pengukuran atau mengukur banyak istilahnya adalah membandingkan satu besaran dengan besaran lain ya namun disini saya membuat pengertian membandingkan suatu besaran dengan besaran standar besaran standar tersebut harus memenuhi syarat-syarat ketika kita mengukur ketika kalian sebagai mahasiswa teknik disiplin ilmu teknik ketika kalian mengukur kalian harus ada standar-standar besaran-besaran standar standar yang pertama adalah dapat didefinisikan secara fisik dapat didefinisikan secara fisik nah ketika kalian melakukan pengukuran ketika kalian ingin mengukur sebuah panjang maka sudah jelas panjang itu ada besaran fisik jadi besaran standar itu sudah bisa dapat diamati secara fisik bukan berupa khayalan yang kedua jelas dan tidak berubah terhadap waktu nah berbeda ketika saya meminta kalian untuk mengukur dengan menggunakan misalnya saya meminta kalian mengukur suatu panjang dari dinding panjang dari dinding dari sebuah ruangan anggap saja dinding tersebut ingin kita hias dengan kertas dan saya meminta seseorang untuk ini untuk melakukan pengukuran saya minta satu orang ya misalnya si anang anang saya minta tolong kamu mengukur seapa panjang ruangan kelas maka kemudian anang melakukan pengukuran menggunakan jengkal menggunakan jengkal kemudian ketika dia mau melaporkan namun anang berhalangan hadir akhirnya dia menitipkan kepada yang lain eris santoso misalnya ya misalnya ternyata pada proses pengukuran anang membuat apa mengukur ternyata panjang dari ruangan yang saya mau itu adalah 30 jengkal 30 jengkalnya anang kemudian si eris santoso melaporkan ke saya pak telah dilakukan pengukuran bahwa ternyata panjang ruangan itu adalah 30 jengkal maka akan salah besar ketika saya meminta eris santoso untuk membeli kertas kertas hias dengan ukuran 30 jengkal yang sudah jelas bahwa 30 jengkalnya eris akan berbeda dengan 30 jengkalnya anang misalkan 30 jengkalnya anang itu cukup untuk dinding kelas panjang dinding ruangan sedangkan si eris ketika 30 jengkal ternyata hanya 3 per 4 dari ruangan tersebut artinya dia itu sudah tidak jelas dan berubah-ubah terhadap waktu ketika anang misalnya kembali lagi ingin melaporkan saya ingin membeli kertas memperbaiki kesalahan dengan ukuran jengkalnya lagi 30 jengkal namun dalam perjalanannya anggap saja tangannya si anang lagi keram entah itu kenapa digit nyamuk atau apa sehingga tangannya tidak bisa membuka lebar jengkalnya tidak sebesar pertama maka yang terjadi adalah 30 jengkalnya yang awal dengan 30 jengkalnya yang selanjutnya itu juga berbeda artinya pengukuran yang seperti itu tidak jelas dan selalu berubah terhadap waktu maka itu namanya bukan tidak ikut ke dalam syarat-syarat dari besaran standar kemudian yang ketiga dapat digunakan sebagai pembanding dimana saja di dunia ini nah artinya ketika kalian punya penggaris ya penggaris pada umumnya ketika kalian beli panjang ke 30 cm maka 30 cm penggaris yang ada di Indonesia itu adalah sama dengan 30 cm yang ada di Inggris di India di Perancis di Afrika sekalipun itu akan sama tidak ada perbedaannya antara penggaris 30 cm yang ada di Indonesia dengan di belahan dunia manapun artinya dapat dilakukan perbandingan yang sama oke itu tadi pengertian dari pengukuran teknik yang harus berdasarkan standar kita masuk ke mereview apa yang sudah pernah kalian dapatkan di fisika 1 besaran pokok satuan dari besaran standar untuk setiap pengukuran dapat merupakan salah satu atau gabungan dari satuan-satuan dasar atau besaran pokok dalam sistem satuan yang telah disepakati secara internasional ini adalah besaran dasar atau besaran pokok ada panjang masa waktu arus listrik temperatur jumlah zat intensitas cahaya panjang 1 meter simbolnya F masa kilogram dan seterusnya tinggal kalian baca kemudian ada satuan tambahan satuan tambahan itu dia tidak masuk ke dalam besaran pokok mengukur besaran turunan tapi bisa dianggap sebagai besaran tambahan dari besaran pokok yaitu radiar terkait dengan sudut sudut itu ketika dia tidak masuk ke dalam besaran besaran pokok karena dalam prosesnya ketika perhitungan secara rumus secara matematis maka pada umumnya satuan derajat itu akan hilang satuan derajat itu akan hilang karena masuk ke dalam rumus terkait dengan trigonometri sinkos dan tan tersendiri jadi di akhir angka satuannya itu cenderung hilang kemudian masuk pertanyaan kalau kalian bisa mengingat kembali materi yang sudah kalian pernah pelajari di fisika 1 maka coba sebutkan alat-alat ukur untuk mengukur besaran pokok ada panjang ada masa ada waktu dan seterusnya silahkan kalian jawab dah mati tau gak kira-kira panjang itu dapat diukur dengan apa masa diukur dengan apa waktu dapat diukur dengan apa itu hal yang sederhana kita sudah pernah pelajarannya di fisika 1 bahkan kita pernah praktikum terkait hal-hal tersebut kemudian ada besaran turunan semua satuan standar dari setiap pengukuran yang bukan merupakan satuan dasar besaran pokok tersebut yang bukan masuk ke dalam besaran pokok itu disebut dengan besaran turunan artinya dia merupakan gabungan dia merupakan gabungan dari besaran besaran lainnya oke ini contohnya ada luas bidang volume kecepatan percepatan dan seterusnya jadi volume itu adalah gabungan dari besaran panjang 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 dikali lebar dikali tinggi maka satuannya menjadi meter dikali meter kali meter atau meter pangkat 3 dengan kecepatan terkait dengan besaran panjang dan besaran waktu berarti satuannya adalah meter per sekolah dan seterusnya nah kalau seperti ini apakah kalian bisa mengukur biasanya untuk mengukur besaran-besaran turunan itu kita tidak bisa secara langsung mengukur menggunakan alat ukur khusus biasanya lebih cenderung pengukuran yang salah sifatnya membantu untuk mendapatkan nilai dari yang kita inginkan dari besaran turunan misalnya ketika kita mengukur volume tadi maka kita membutuhkan besaran panjang lebar dan tinggi maka setelah itu kita kalikan panjang lebar dan tinggi jadi kita bukan secara langsung mendapatkan dari alat ukur tersebut namun untuk menyelesaati alat-alat ukur tersebut kita dapat menggunakan instrumen instrumentasi pengukuran maka dari itu inilah yang akan kita pelajari terkait dengan instrumentasi instrumentasi pengukuran misalnya tentang kecepatan percepatan gaya dan seterusnya karena tidak ada pengukuran yang spesifik angka misalnya dari meteran kita tidak bisa mendapatkan angka yang detail untuk langsung menemukan volume dari sebuah ruangan kecepatan kita juga penting di membahas tentang pengukuran ini kita membahas tentang faktor pengali silahkan kalian lihat ini juga tidak asing di kalian ada satuan centi kemudian sampai kilo kemudian giga tera dan seterusnya semakin tinggi sedangkan semakin kecil itu adalah di bawah centi ada mili ada mikro ada nano ada pico ada femto hingga ato oke apa tujuan dari mempelajarin ini tujuannya adalah agar memudahkan ya agar memudahkan dalam melakukan penulisan kalian bayangkan ketika kalian harus menuliskan angka yang sifatnya dalam satuannya mikro 0,000 0,000 atau 1,000,000 banyak jadi cara yang paling apa memudahkan adalah kita letakkan faktor pengali 10 pangkat berapa oke biasanya pada umumnya kayak ketika kalian menuliskan 1k berarti orang pada umumnya sudah tahu bahwa itu artinya 1000 1k berarti k itu 0 ada 3 berarti 1000 nah tujuan dari penulisan faktor pengali inilah yang memudahkan dalam proses penyajian data oke selanjutnya kita masuk ke konsep alat ukur untuk melakukan kegiatan pengukuran dibutuhkan suatu perangkat yang disebut dengan alat ukur atau instrumen jadi pada umumnya instrumen itu itulah yang disebut dengan alat ukur jadi alat ukur adalah suatu yang digunakan untuk membantu kerja manusia dalam melakukan proses pengukuran pada dasarnya instrumentasi pengukuran terdiri dari alat-alat ukur manual seperti mistar jangka sorong busur derajat neraca dan lain sebagainya dan alat ukur otomatis berbasis elektronik yaitu seperti sensor-sensor pengukuran teknik seperti sensor temperatur sensor gaya sensor aliran fluida sensor tekanan dan lain sebagainya oke kita masuk ke pemilihan alat ukur dari berbagai hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya maka artinya penting sekali dalam pengukuran tersebut yang penting adalah bagaimana cara pengukuran dan alat ukur yang digunakan maka dalam prosesnya pemilihan alat ukur itu juga sangat penting proses pemilihan alat ukur merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengukuran karena kebenaran dan keakuratan pengukuran tergantung pada jenis dan ketepatan alat ukur yang digunakan untuk maksud tersebut dibutuhkan kriteria dalam menentukan keterandalan suatu alat ukur keterandalan suatu alat ukur ditunjukkan dari data spesifikasi yang dikeluarkan pembuat alat ukur tersebut misalnya dalam bentuk label yang terdapat pada instrumen tersebut atau pada buku pedoman yang menyertainya oke misalnya jangka sorong itu sudah kelihatan misalnya secara detail angkanya berapa kemudian alat-alat ukur lainnya biasanya sudah disertai dengan informasi seberapa detail spesifikasi dari alat ukur tersebut nah faktor pertimbangan pemilihan alat ukur yang pertama faktor teknis yaitu berkaitan dengan data instrumen yang menyatakan kemampuan instrumen dalam memperoleh dan memberikan informasi yang tepat pada umumnya dicantumkan dalam spesifikasi instrumen oke gampangnya saja ketika kalian ingin mengukur jarak antar roda gigi maka ketika ada alat-alat ukur tersedia di atas meja ada mistar dan ada jangka sorong manakah yang kalian ingin gunakan untuk faktor teknis pasti kalian semua tahu bahwa yang detail angka mendapatkan hasil yang lebih baik itu adalah kita mengukur roda gigi tadi antar roda gigi tadi menggunakan jangka sorong yang jauh lebih detail angkanya ketika kalian menggunakan mistar akan sulit ya akan sulit karena datanya juga ranknya sangat luas sedangkan untuk apa untuk jangka sorong kalian bisa mendapatkan hasil data yang lebih spesifik yang kedua faktor kepraktisan berkaitan dengan kemudahan penggunaan instrumen dan kecepatan dalam memberikan hasil pengukuran nah faktor kepraktisan ini misalnya sekali lagi di atas meja ada lagi jangka sorong dan ada mistar ketika saya meminta kalian untuk mengukur panjang meja maka yang lebih praktis kalian gunakan adalah menggunakan mistar ketika kalian memaksa menggunakan jangka sorong itu sama sekali tidak praktis malah mempersulit kalian yang ketiga faktor ekonomis berkaitan dengan pengadaan apa pengadaan dana baik untuk pengadaan peralatan maupun untuk pemeliharaan alat tersebut nah terkait dengan ini berarti kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan keberadaan dana untuk menyediakan alat artinya ketika kita tidak bisa mendapatkan benda apa alat ukur yang lebih spesifik maka kita bisa mencari alternatif lain ketika memang betul-betul tidak ada dana yang memungkinkan untuk mendapatkan alat tersebut jadi jangan dipaksakan hanya khusus menggunakan alat tersebut nah oke jadi itu ada beberapa faktor pertimbangan dalam pembelian alat ukur faktor teknis faktor kepraktisan dan faktor ekonomis nah dari sini beberapa materi yang sudah saya sampaikan itu ketika kalian dalam prosesnya kalian bisa pause untuk melihat secara detail angka-angka atau apa saja yang tertulis di dalamnya dan bila kalian ingin mau bertanya silahkan ditanyakan di dalam grup sehingga semua akan melihat pertanyaan tersebut dan jika ada diskusi maka kita akan melanjutkan dengan diskusi nah ini adalah pertemuan kedua kita masuk ke pertemuan yang ketiga pertemuan yang ketiga tentang karakteristik pengukuran oke langsung saja tujuan pertemuan ini adalah mahasiswa dapat yang pertama menyebutkan karakteristik dari alat ukur atau instrumen yang kedua menjelaskan karakter tadi menyebutkan kalian tidak hanya bisa menyebutkan tapi kalian bisa menjelaskan apa saja karakteristik alat ukur tersebut ada dua itu oke sebenarnya disini nanti ada beberapa kritik untuk menyamakan porsi apa yang sudah saya sampaikan di kelas A2 maka yang saya sampaikan nanti hanya ada dua yaitu akurasi dan presisi sisanya saya akan sampaikan untuk pertemuan selanjutnya karakteristik suatu alat ukur adalah karakteristik yang harus diperhatikan apabila alat tersebut digunakan untuk mengukur suatu kondisi yang tidak berubah karena waktu atau hanya berubah secara lambat laun karakteristik suatu alat ukur adalah karakteristik yang harus diperhatikan apabila alat tersebut digunakan untuk mengukur suatu kondisi yang tidak berubah karena waktu atau hanya berubah secara lambat laun nah karakteristik ini untuk alat ukur ada beberapa hal yang pertama adalah yang saya jelaskan tadi ada beberapa namun saya akan menjelaskannya ada poin 3 dan 4 selain nanti untuk sisanya saya akan jelaskan pertemuan selanjutnya jadi karakteristik apa saja yang pertama adalah daerah pengukuran atau rank yang kedua rentang pengukuran atau span kemudian ketelitian akurasi ketepatan atau presisi kemampuan bacaan suatu alat kepekaan atau sensitivity nah poin 1 2 kemudian 5 dan 6 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya dan hari ini kita spesifik ngomongi tentang ketelitian atau ketepatan atau yang biasa kita nyebut dengan akurasi dan presisi ketelitian atau akurasi ketelitian atau akurasi adalah ketelitian pembacaan merupakan kecocokan antara pembacaan pembacaan itu sendiri jika nilai yang sama dari peubah yang terukur diukur beberapa kali dan memberikan hasil yang kurang lebih sama maka alat ukur tersebut digatakan mempunyai ketelitian atau akurasi tinggi dan juga berarti alat ukur tidak mempunyai penyimpangan sedang ke untuk selanjutnya untuk mengetahui tingkat akurasi pengukuran dapat dilakukan dengan merata-ratakan semua hasil pengukuran terhadap sebuah benda dengan alat yang sama oke ini contohnya nilai sesungguhnya panjang benda adalah 8,24 cm 5 kali dilakukan pengukuran berulang didapatkan data pengukuran sebagai berikut pertama 8,20 cm yang kedua 8,22 cm yang ketiga 8,20 cm yang keempat 8,28 cm dan yang terakhir 8,25 cm maka ketika ada data dan kalian sudah tahu bahwa panjang sebetulnya seperti itu dan ada alat yang mengukur selalu terjadi penyimpangan maka cara mengukur ketelitiannya adalah ketelitiannya adalah dengan merata-ratakan namun sebelum kita coba merata-ratakan sama seperti di kelas A2 saya bertanya ke kalian untuk nomor 1 kalian menyebutnya sebagai apa sebutkan angka kebanyakan dari kalian akan menyebut dengan 8,20 8,20 nah dalam teknikan penyebutan itu sebenarnya kurang tepat yang tepat adalah 8,20 8,20 maka ketika secara sekilas kalian disebutkan 1,35 1,30 ketika kalian menyebutkan ada angka 1,35 kalian sebutkan dengan 1,35 kemudian sekilas ada yang menyebutkan 1,5 pasti secara mindset kebanyakan orang menganggap 1,35 jauh lebih besar daripada 1,5 saya ulangi lagi 1,35 akan terdengar lebih besar dibandingkan 1,5 padahal 1,35 itu penulisan adalah 1,35 akan berbeda dengan 1,35 ketika ditulis akan terlihat bahwa 1,35 itu jauh lebih kecil dibandingkan 1,5 maka dari itu sebagai apa sebagai pasitua teknik sebaiknya kalian tahu juga cara penyebutan 1,35 bukan 1,35 sama halnya dengan data-data yang tersaji disini 8,20 8,22 8,20 8,28 8,25 semua dalam satuan cm maka dari itu ketika dicari tingkat ketelitiannya maka seperti yang diinformasikan tadi kita hanya mencari rata-ratanya maka nilai rata-rata ketika kita jumlahkan 8,20 ditambah 8,22 ditambah 8,20 ditambah 8,28 ditambah 8,25 semua dalam satuan cm dan tersaji ada 5 data maka semua itu dibagi 5 maka hasil penjumlahannya adalah 41,15 cm dibagi 5 maka hasilnya adalah 8,23 cm nah apa fungsinya ketika kita ngomong akurasi dari sebuah alat ukur yang kita satu kali menggunakan apa satu alat ukur kita gunakan untuk 5 data terhasil seperti ini ketika kita rata-ratakan menunjukkan 8,23 nah ternyata kita dapat menyimpulkan maka hasil rata-rata pengukuran tersebut dikatakan akurat karena mendekati nilai mendekati nilai yang benar yaitu 8,24 cm nah disini maksudnya adalah ketika ada beberapa disajikan angka bayangkan ketika kalian pengukuran pertama angkanya mendapatnya nilainya 8,20 maka itu akan jauh sekali rangnya akan jauh sekali tingkat ketelitiannya antara 8,20 dengan hasil yang setungguhnya 8,24 maka penting ketika kalian melakukan pengukuran berulang dan ternyata itu memiliki akurasi yang sangat rendah maka pentingnya adalah dirata-ratakan ketika kalian membayang apa ketika kalian mempunyai alat ukur yang memiliki akurasi tinggi maka ketika kalian mengukur panjang yang sesungguhnya 8,24 maka di mengukur ulang lagi 8,24 diukur lagi 8,24 diukur lagi 8,24 maka hasil rata-ratanya akan menunjukkan hasil yang tepat yaitu 8,24 Pak apakah ada penggaris yang sedemikian rupa bukan tentu saja bukan hanya penggaris tapi kita ngomongin tentang instrumen misalnya ada sensor untuk mengukur jarak maka dari 5 data tersaji seperti itu maka bukan hanya tentang alat ukur langsung tapi ngomongin tentang instrumen instrumen dari data itulah ini maksud dengan untuk melihat akurasi dari satu alat ukur jadi kita dapat merata-ratakan dari berbagai data jadi bukan hanya satu data yang kita percaya tapi sebaiknya berbagai data jadi ketika kalian mengambil data dan diulang-ulang selalu sama berarti tingkat akurasinya sangat tinggi namun jika hasilnya berubah-ubah kita melihat semakin jauh dari angka yang sebenarnya maka tingkat akurasi alat tersebut itu semakin rendah namun bila semakin mendekati angka yang sesungguhnya maka tingkat akurasi atau tingkat ketelitian alat tersebut semakin tinggi semakin bagus oke kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan di grup WA selanjutnya kita ngomongin tentang ketepatan atau presisi apa perbedaan antara akurasi dan presisi ketepatan adalah kemampuan instrumen dalam menghasilkan atau menunjukkan ulang pembacaan alat ukur yang digunakan untuk mengukur objek yang sama di tempat yang sama serta waktu yang hampir bersamaan di mana presisi tersebut ada rumusnya untuk mencari nilai presisi adalah VRM dalam kondisi 2 penunjukan maksimum atau penunjukan minimum dikurangin dengan harga rata-rata pengukuran jadi rata-rata angka dari akurasi tadi digunakan kemudian dibagi dengan angka nilai sebenarnya yang sudah kita ketahui dikali dengan 100% saya contohkan dari data yang sama nilai sesungguhnya panjang benda adalah 8,24 cm 5 kali dilakukan pengukuran didapatkan hasil yang seperti yang pada data dari akurasi tadi sama maka nilai presisinya adalah kita lihat disini nilai minimum nilai minimum ada 8,20 kemudian setelah kita mencari nilai minimum maka selanjutnya kita mencari nilai maksimumnya oke kita lihat dari rumus tadi kita gunakan dulu untuk nilai VRM untuk minimum dulu maka dimasukkan angka 8,20 dikurangi 8,23 dibagi dengan 8,24 untuk rata-rata yang pada akurasi tadi dikali dengan 100% maka hasilnya adalah min 0,36% sedangkan untuk maksimumnya berarti kita menggunakan angka 8,28 disitu ya nah disini 8,28 dikurangi dengan 8,23 8,23 untuk rata-ratanya dibagi dengan angka yang sesungguhnya 8,24 dikali dengan 100% maka datanya adalah 0,6% nah untuk presisi itu antara ya antara bergeser hingga minus 0,33 oke ini 36 ya 36 36% atau sampai dengan 0,6 cm anggapnya seperti itu ini 0,36 0,36 artinya apa ketika angka pengukuran dari suatu alat ukur selalu menunjukkan angka yang sama angka yang sesungguhnya 8,24 kemudian pengukuran pertama 8,24 pengukuran kedua kembali 8,24 sampai kelima tetap 8,24 maka minimum dengan rata-ratanya akan sama hasilnya adalah pengurangannya adalah 0 8,24 dikurangi 8,24 hasilnya 0 maka pembaginya juga hasilnya akhirnya 0 dan dikali 100% juga hasilnya 0 itu menunjukkan bahwa dia tidak bergeser dari angka yang sesungguhnya untuk beberapa kali pengukuran tersebut supaya lebih memudahkan kalian memahami antara akurasi dan presisi saya sajikan gambar sebagai berikut oke ini untuk yang disebut dengan low akurasi dan low presisi jadi akurasi lemah dan presisi yang lemah itu menunjukkan kalau seperti ini hamburan kalian perhatikan dia itu tidak akurasi tidak berada tetap apa tetap tepat ini tidak tepat di tengah-tengah akurasinya tapi dan dia tidak presisi dia berhamburan ini istilah dari high akurasi dan low presisi hampir semua tepat pada target namun dia tidak presisi selalu berhambur berbeda setiap kali pengukuran kemudian adalah istilah low akurasi dan high presisi disini presisinya tinggi diulang-ulang tetap sama pengukurannya namun dia tidak menunjukkan angka yang sesungguhnya akurasinya sangat rendah dan yang paling bagus tentu dari sebuah pengukuran adalah high akurasi dan high presisi high akurasi dan high presisi maka akurasi tepat di tengah dan presisinya selalu beberapa kali pengukuran akan selalu tepat ada di tengah oke itu tentang karakteristik alat ukur untuk pertemuan yang ketiga ini pertemuan kedua tadi sudah kemudian ini pertemuan ketiga tentang akurasi dan presisi sisanya kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya akan saya informasikan di grup WA bagaimana teknis untuk pertemuan apakah saya buat video seperti ini atau dalam bentuk yang lain akan saya umumkan lebih lanjut namun jika ada yang mau ditanyakan maka kalian bisa bertanya langsung di grup whatsapp maka kita dapat melakukan diskusi di dalamnya nanti oke ini apa untuk video ini sebenarnya video salah satu video pertama yang saya buat jadi jika terdapat banyak kekurangan mohon disampaikan dan saya mohon maaf semoga kedepannya prosesnya akan jauh lebih baik dari ini oke semoga kita setiasa diberi kesehatan tetap melakukan hal-hal yang positif kalian berolahraga beribadah dan selalu belajar gunakan waktu sebaik-baiknya dikala kegiatan di rumah ini untuk hal-hal yang positif yang saya sebutkan tadi sekali lagi berolahraga beribadah dan jangan lupa belajar oke kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati